Halo para pecinta battle through the heavens dimanapun kalian berada Puah kecut dimakan perawan Udah siapkan cut dengan perjalanan mangoyan Kuih lah kita kancutkan perjalanannya dan selamat berimajinasi Cerita masih berkancut dengan kemunculan dari wakil pemimpin Cao Cao yang pada saat ini berhadapan dengan Jin Wu Ye Pada saat ini ada juga beberapa tokoh tertinggi dari aliansi Doshian yang menyaksikan gontok-gontokan di antara keduanya Dua wakil pemimpin ini benar-benar memiliki konflik yang tidak pernah berkesudahan Keduanya selalu berselisih satu sama lain dan pada saat ini Cao Cao benar-benar terlihat sangat marah Pada saat ini tanpa banyak bacot lagi Cao Cao segera membuka mulutnya dan berteriak Sejarah Jin Wu Ye Cao Cao berkata bahwa orang tua ini benar-benar sangat tidak tahu malu Jika pada saat ini ia benar-benar berani menyentuh Xiao Feng Cao Cao benar-benar akan bertarung dengan seluruh kekuatannya untuk menghentikan Jin Wu Ye Menanggapi hal tersebut Jin Wu Ye pun mendengus dingin dan berkata bahwa ternyata itu adalah anjing gila Setelah benturan di antara keduanya pada saat ini area di sekitar pegunungan puncak ke-9 benar-benar hancur total Beruntung pada saat sebelumnya para tertinggi telah membuat lapisan untuk menahan kekuatan serangan Jika tidak sepertinya seluruh pegunungan ini akan dihancurkan efek dari ledakan kekuatan serangan di antara keduanya Tetapi meskipun begitu mereka pada saat ini tidak ada yang berniat untuk ikut campur tangan di antara permasalahan kedua belah pihak Cao Cao pada saat ini masih dengan marah segera kembali berbicara ke arah Jin Wu Ye Cao Cao berkata bahwa Jin Wu Ye telah membunuh muridnya pada saat itu Tanpa diduga hari ini Jin Wu Ye juga berniat untuk membunuh seorang jenius yang baru saja muncul Tidak peduli seberapa kuat Luo Tian Ia hanya bisa mengendalkan formasi untuk bertahan hidup Ia juga sangat keras kelapa dan apakah menurut Jin Wu Ye Luo Tian ini patut untuk diperjuangkan? Jin Wu Ye benar-benar berani mengorbankan jenius yang baru saja muncul untuk Luo Tian Selama ia yang bernama Cao Cao masih hidup dan berada di sini Jin Wu Ye tidak akan pernah bisa melakukan hal tersebut untuk kedua kalinya Menanggapi hal tersebut pada saat ini Jin Wu Ye pun segera berteriak agar Cao 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 jangan berbicara omong kosong Tujuan dari Jin Wu Ye berada di sini hanya untuk merekrut orang tersebut Jika ia ingin membunuhnya apakah ia benar-benar membutuhkan waktu yang lama untuk melakukan hal tersebut? Cao Cao pada saat ini segera meledek ke arah Jin Wu Ye dan berkata apakah ia benar-benar ingin merekrut Xiao Feng Tampaknya pada saat ini yang terlihat oleh Cao Cao adalah Jin Wu Ye ingin mengambil Xiao Feng untuk dikorbankan kepada Luo Tian Atau mungkin Jin Wu Ye juga berniat untuk membawa Xiao Feng ke tempat sepi sebelum akhirnya membantainya Sebaiknya pada saat ini Jin Wu Ye jangan berpikir bahwa Cao Cao tidak mengetahui akal bulus dan kelicikan yang dimiliki oleh Jin Wu Ye Mendengar apa yang dikatakan oleh Cao Cao, Jin Wu Ye pada akhirnya merasa sangat marah dan segera berkata bahwa Jika anjing gila Cao Cao ingin bertempur Maka pada saat ini Jin Wu Ye benar-benar akan menemani Cao Cao Setelah selesai berbicara Jin Wu Ye pun segera melambaikan lengan bajunya dan cahaya keemasan seketika melintas Cumber orijin dewa yang ganas juga pada saat ini seketika meledak 10.000 pasukan surgawi juga pada saat ini segera bersiap untuk bertempur bersama-sama dengan Jin Wu Ye Di sisi lain pada saat ini Cao Cao juga tidak diam dan ia seketika mengeluarkan aura dogat miliknya Para prajurit yang tersisa juga pada saat ini bersiap di belakang Cao Cao dan pertempuran besar pada saat ini akan segera terjadi Tanpa banyak basa-basi lagi kedua belah pihak pada akhirnya saling bertukar serangan Kekuatan dahsyat yang dimiliki oleh kedua wakil pemimpin pada saat ini benar-benar terlihat Dalam waktu singkat ratusan pertukaran pada saat ini segera terjadi Meskipun kekuatan di antara mereka pada saat ini terlihat sangat kuat tetapi kenyataannya mereka tidak mengeluarkan kekuatan penuh masing-masing Dapat dikatakan pada saat ini mereka berdua hanya menggunakan kekuatan fisik Namun meskipun begitu efek dari benturan di antara keduanya juga pada saat ini benar-benar mempengaruhi lingkungan sekitar Beruntung ada beberapa petinggi dari aliansi dosyan yang pada saat ini menjaga lingkungan tetap aman Pertempuran di antara kedua belah pihak pada saat ini berlangsung dengan alot dengan kedua pihak yang sama-sama tidak ingin mengalah Namun setelah banyaknya pertempuran pada saat ini baik Chao Kau ataupun Jin Wuyo segera kembali mundur Keduanya pada saat ini segera melambaikan tangan dan kedua prajurit juga pada saat ini segera menghentikan pertempuran masing-masing Kedua belah pihak pada saat ini saling memandang dan mereka berpikir sepertinya tidak ada gunanya bagi mereka untuk bertempur di sini hari ini Chao Kau pada saat ini segera bertanya kepada Jin Wuyo apakah ia pada saat ini masih ingin membunuh Xiaofeng Menanggapi hal tersebut Jin Wuyo pun tersenyum dan berkata bahwa bocah ini benar-benar memiliki temperament yang bagus Dengan begitu ia pada saat ini ingin merekrut bocah tersebut untuk bergabung dengan prajurit surgawi Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Wuyo, Chao Kau pada saat ini seketika tertawa terbahak-bahak Chao Kau lanjut berkata bahwa sepertinya itu benar-benar tidak akan mungkin bisa terjadi Chao Kau pada saat ini benar-benar tidak setuju jika bocah ini disiasiakan dan berlatih bersama dengan Jin Wuyo Jin Wuyo pun mengerutkan kening dan pada saat ini benar-benar kembali merasakan amaran di dalam hatinya Sementara itu Chao Kau pada saat ini segera mulai lanjut berbicara kepada Jin Wuyo Chao Kau berkata bagaimana jika pada saat ini mereka mengadakan sebuah kesepakatan Bagaimana jika mereka pada saat ini tidak menyentuh bocah ini Baik Chao Kau ataupun Jin Wuyo pada saat ini tidak boleh mengganggu bocah tersebut di masa depan Baik Chao Kau ataupun Jin Wuyo tidak boleh merekrut bocah tersebut di masa depan Biarkan apapun yang terjadi kepada bocah tersebut diputuskan oleh dirinya sendiri Bukankah hal tersebut akan menjadi sesuatu yang adil baik bagi Chao Kau maupun bagi Jin Wuyo Mendengar hal tersebut pada saat ini Jin Wuyo pun sedikit mengerutkan kening dan berpikir Setelah agak lama pada akhirnya Jin Wuyo pun mengelah nafas dan menganggukkan kelapanya Jin Wuyo pun lanjut berkata bahwa ia pada saat ini setuju dengan masukan tersebut Tetapi jika di masa depan Chao Kau melanggar janjinya maka ia tidak segan-segan untuk bertindak Chao Kau pun tersenyum dan menganggukkan kelapanya dan pada saat ini segera lanjut berbicara Chao Kau berkata jika di masa depan prajurit surgawi mengganggu Xiaofeng Ia juga tidak akan segan-segan untuk bertindak Pada akhirnya kedua belah pihak pada saat ini saling menatap dengan tatapan tajam setelah menyetujui perjanjian Chao Kau pun mengelah nafas dan pada saat ini segera melambaikan lengan bajunya Menginstruksikan semua prajuritnya untuk pergi Namun baru saja Chao Kau hendak bergerak dan berbalik Pada saat ini Jin Wuyo sedikit tersenyum dan segera berbicara Jin Wuyo berkata kepada Chao Kau bahwa bocah ini bukanlah Xuan Jiu Xuan Jiu sudah mati dan Chao Kau sebaiknya tidak menyamakan bocah tersebut dengan Xuan Jiu Mendengar apa yang dikatakan oleh Jin Wuyo pada saat ini Tubuh dari Chao Kau tanpa sadar bergetar dan kemarahan seketika melonjak Ia pun kembali menoleh ke arah Jin Wuyo dan amarahnya pada saat ini seketika meledak Ia menatap tajam ke arah Jin Wuyo dengan marah Dan berkata bahwa ia benar-benar tidak ingin nama ini keluar dari mulut anjing wabah seperti Jin Wuyo Ia benar-benar tidak ingin aib dari keluarga Jin seperti Jin Wuyo Membicarakan mengenai hal tersebut untuk kedua kalinya Jika Jin Wuyo berani melakukan hal tersebut lagi Maka Chao Kau tidak akan segan-segan menyeret Jin Wuyo ke dalam kematian Mendengar hal tersebut wajah Jin Wuyo pun pada saat ini seketika menjadi sangat dingin Sosoknya seketika mencetikan jubahnya mengisyaratkan para para juridnya untuk segera pergi 10.000 prajurit surgawi pada akhirnya segera mengikuti kepergian dari Jin Wuyo Sementara itu Changki pada saat ini tidak sadarkan diri dan sosoknya juga segera dibawa oleh prajurit surgawi Di sisi lain pada saat ini Chao Kau juga segera melambaikan tangannya dan semua prajurit yang dibawa Chao Kau juga ikut pergi Untungnya kedua belah pihak pada saat sebelumnya tidak kembali bertarung dan suasana pada saat ini kembali tenang Pegunungan pada saat ini kembali ke suasana aslinya dengan menampilkan sedikit kehancuran Para petinggi aliansi dosian lainnya juga pada saat ini segera pergi meninggalkan Xiaoyan yang terjatuh pingsan bersama dengan yang lainnya Pada akhirnya setelah beberapa saat sosok Xiaoyan juga segera terbangun dan Xiaoyan segera kembali memuntahkan saya teguk darah Meskipun tubuh Xiaoyan pada saat ini berlumuran darah tetapi Xiaoyan bisa merasakan tubuh guntur dewa kunonya pada saat ini berkembang Xiaoyan pun menghela nafas merasakan hal tersebut dan Xiaoyan pada saat ini juga berpikir bahwa jika Xiaoyan ingin meningkatkan kekuatan dari tubuh guntur dewa kuno Tampaknya Xiaoyan masih harus membutuhkan lautan guntur Selain itu menurut dewa guntur ia juga telah meninggalkan lautan guntur di aliansi dosian Tetapi yang menjadi permasalahannya pada saat ini adalah bahwa Xiaoyan tidak tahu di manakah tempat tersebut berada Xiaoyan pun terengah-engah dan duduk bersilah dan Xiaoyan pada saat ini berniat untuk memulihkan diri Namun setelah beberapa saat pada saat ini suara Jie seketika terdengar ketika Jie memberitahu bahwa Hansen sedang sekarat Xiaoyan pun terkejut mendengar hal tersebut dan pada saat ini Xiaoyan segera kembali membuka matanya Xiaoyan pun segera menghampiri Hansen yang pada saat ini tidak bisa duduk sedikit pun Xiaoyan melihat ada banyak lubang berdarah di tubuh Hansen dan aura Hansen pada saat ini sangatlah lemah Xiaoyan pun segera mengalirkan orijin dewa untuk menekan pendarahan di dalam tubuh Hansen Zhongbo dan Bai Ling juga pada saat ini segera mendekat dan melihat kondisi dari Hansen Keduanya pada saat ini benar-benar merasa malu menatap ke arah Hansen Hansen benar-benar tidak mempedulikan nyawanya untuk melindungi Tuan Xiaofeng pada saat sebelumnya Sementara mereka hanya bisa melindungi Xiaofeng dengan permohonan kata-kata kepada Jin Woo Ye Mereka pada saat ini benar-benar merasakan kesedihan untuk Hansen tetapi juga sedikit kekaguman Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera mengeluarkan pil penyembuhan untuk Hansen Tetapi bagaimanapun pil penyembuhan ini hanya berfungsi untuk dosian dan efeknya kepada dogat sangatlah kecil Oleh karena itu Xiaoyan pada saat ini meminta Ji Ye untuk segera membeli bahan-bahan obat Xiaoyan berniat untuk memurnikan pil pemulihan tingkat suci tingkat 3 yang berfungsi untuk dogat Bagaimanapun di masa depan Xiaoyan juga membutuhkan pil tersebut Di dalam pertempuran nyata keberadaan dari pil penyembuhan ini benar-benar sesuatu yang sangat penting Xiaoyan pun menekan perasaannya dan pada saat ini menunggu Ji Ye dan Xiaoyan kembali menatap ke arah Hansen Sementara itu Hansen pada saat ini menatap ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia belum bisa mati dan Tuhan jangan khawatir Hansen pun tersenyum melihat Xiaoyan yang pada saat ini terlihat panik Sementara itu Xiaoyan pada saat ini segera berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf kepada Hansen Sejak Hansen mengikuti Xiaofeng ia benar-benar belum memberikan sesuatu yang layak kepada Hansen Menanggapi hal tersebut Hansen pun lanjut berkata bahwa ia bahkan bisa memberikan hidupnya untuk tuannya Terlebih lagi ini adalah luka kecil dan ini bukanlah bermasalahan Sebaiknya Tuhan pada saat ini berhenti menghina Hansen dengan mengatakan hal seperti itu Xiaoyan pun tersenyum masa mendengar Hansen yang pada saat ini benar-benar masih memiliki tekat di dalam hatinya Pada akhirnya setelah beberapa saat sedikit berbincang-bincang sambil menemani Hansen dan memberikan pil Jihyo pun segera kembali dengan membawa bahan obat yang sebelumnya diperintahkan untuk dibeli oleh Xiaofeng Xiaoyan pun memulai proses pemurnian dan dengan kemampuan alkemis Xiaoyan Xiaoyan pada saat ini dapat dengan cepat memurnikan pil penyembuhan tingkat suci tingkat ketiga Xiaoyan pun segera memberikan pil tersebut kepada Hansen dan pada saat ini Xiaoyan memerintahkan Hansen untuk beristiri jahat Xiaoyan juga pada saat ini membawa Hansen ke kolam spiritual untuk memulihkan luka-luka di tubuhnya Pada akhirnya dengan bantuan obat dan kolam spiritual luka-luka dari Hansen pada saat ini perlahan-lahan membaik Tetapi meskipun begitu tidak mungkin bagi Hansen untuk bisa pulih ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat Setelah menangani Hansen Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini Xiaoyan segera teringat sesuatu Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah Jio dan Xiaoyan ingin bertanya mengenai apa yang terjadi ketika Xiaoyan terjatuh pingsan Jio pun segera menceritakan semua kronologinya setelah Xiaoyan terjatuh pingsan Xiaoyan pun sedikit terkejut ada sosok yang pada saat sebelumnya benar-benar membantu Xiaoyan Xiaoyan pun bertanya-tanya siapakah sosok tersebut dan Xiaoyan pada saat ini bertanya kepada Jio apakah orang tersebut adalah anggota dari kelompok bunga Jio pun menghela nafas dan menggelengkan kelapanya dan lanjut menjelaskan bahwa sejauh yang ia tahu orang tersebut bukanlah anggota dari kelompok bunga Xiaoyan pun mengerutkan kening dan sedikit bingung sebelum akhirnya berkata jika begitu permasalahannya lalu mengapa sosok tersebut benar-benar rela menyelamatkan Xiaofeng bahkan ia benar-benar berani bertarung melawan Jin Wuyo untuk menyelamatkan Xiaofeng Jio pun mengerutkan kening dan lanjut berkata mungkin hal tersebut dikarenakan Yang Mulia Xiaofeng adalah pewaris Yang Mulia selain itu kedua wakil pemimpin ini sepertinya juga ingin merekrut Yang Mulia Xiaofeng namun pada akhirnya di tengah-tengah gontok-gontokan kedua belah pihak mereka pada akhirnya bersepakat untuk tidak mengganggu Yang Mulia Xiaofeng mereka memutuskan bahwa semua ini hanya bisa diserahkan sendiri kepada Yang Mulia Xiaofeng mereka tidak akan ikut campur tangan dengan apapun yang dipilih oleh Yang Mulia Xiaofeng di masa depan Xiaoyan pada saat ini masih mengerutkan kening dengan apa yang baru saja dijelaskan oleh Jio Xiaoyan pun segera kembali bertanya kepada Jio apakah Cao Cao dan Jin Wuyo sama-sama memiliki kekuatan yang kuat apakah mereka berdua memiliki kekuatan yang setara Jio pun tersenyum pahit mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan Jio pun lanjut berkata bahwa ia sesungguhnya tidak yakin mengenai siapakah yang paling kuat tetapi yang jelas jika keduanya bertarung sepertinya surga ke sembilan ini benar-benar akan dapat dihancurkan Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan Xiaoyan pada saat ini menganggukkan kelapanya Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan kekuatan dari Jin Wuyo pada saat sebelumnya Xiaoyan hanya menghadapi tekanan yang dilesatkan oleh Jin Wuyo dengan hal seperti itu saja Xiaoyan benar-benar tidak bisa bergerak dan bahkan Xiaoyan benar-benar akan bisa dihancurkan oleh Jin Wuyo Xiaoyan pada akhirnya berpikir tampaknya di masa depan Xiaoyan tidak boleh menunjukkan kebenciannya kepada Jin Wuyo yang terbaik adalah Xiaoyan bersikap netral terlebih dahulu sambil menunggu kekuatan Xiaoyan meningkat Jin Wuyo jelas bukan tandingan Xiaoyan dan jika Xiaoyan ingin berhadapan dengan Jin Wuyo hal tersebut benar-benar masih jauh memikirkan hal ini Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas sebelum akhirnya segera menoleh ke arah Zhongbo dan Bai Ling pada saat sebelumnya Xiaoyan juga menyadari bahwa keduanya telah berusaha untuk menyelamatkan Xiaofeng Xiaoyan pun segera mengucapkan terima kasih kepada keduanya sementara mereka pada saat ini segera menunduk keduanya pada saat ini merasa sangat malu terlebih lagi jika mereka dibandingkan dengan Hansen bersamaan dengan keduanya yang pada saat ini terdiam Jin Wuyo segera menyerahkan gulungan dan menjelaskan sedikit kepada Xiaoyan Jin Wuyo berkata bahwa mereka harus pergi ke pemakaman iblis untuk mencari senjata Xiaoyan pun membuka gulungan tersebut dan pada saat ini Xiaoyan memang melihat gambar tombak informasi mengenai senjata ini juga tidak disebutkan secara spesifik tetapi Xiaoyan bisa mengetahui bahwa tombak tersebut jelas tidaklah biasa Xiaoyan pada akhirnya segera bertanya apakah misi ini cukup sulit Jiye, Bai Ling, dan Zhongbo semuanya mengangguk seperti ayam yang mematuk nasi Zhongbo pada akhirnya berkata perlahan bahwa kesulitan dari tugas tersebut sangat tinggi selain itu tempat tersebut juga dapat dikatakan tempat yang dihuni oleh iblis mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini segera bertanya kepada Zhongbo seberapa yakinkah mereka bisa menyelesaikan tugas tersebut Zhongbo pun menyangkat tiga jarinya dan berkata bahwa paling banyak ia memiliki keyakinan 30% selain itu tentu saja hal tersebut belum termasuk dengan orang lain yang ikut campur selama perjalanan ini pemakaman iblis ini bukanlah sesuatu yang berbahaya justru di dalam misi ini yang lebih berbahaya adalah orang-orang yang tentu saja mengincar Tuan Xiaofeng Tuan Xiaofeng benar-benar akan segera berhadapan dengan para pewaris lainnya yang mengidamkan warisan yang dimiliki oleh Tuan Xiaofeng setelah selesai berbicara Zhongbo pun menghela nafas sebelum akhirnya ia segera melanjutkan menjelaskan mengenai pencarian sebelumnya Zhongbo menjelaskan mengenai usahanya untuk merekrut banyak orang dari kelompok bunga Zhongbo berkata bahwa pada saat ini untuk para anggota kelompok bunga hanya yang mulia bayi Ling yang pada akhirnya menyerah dan ikut dalam misi kali ini dengan begitu mereka pada saat ini hanya berempat sementara para anggota kelompok bunga terkuat tidak mengambil tindakan mungkin saja mereka benar-benar tidak melihat adanya harapan di Tuan Xiaofeng menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun pada saat ini tersenyum dan menganggukkan kelapanya Xiaofeng pun lanjut berkata bahwa hal tersebut bukanlah permasalahan oleh karena itu pada saat ini mereka seharusnya jangan terlalu khawatir semua orang pada saat ini mengangguk dan terdiam sementara Jie pada saat ini segera teringat sesuatu Jie bertanya apakah Tuan Xiaofeng pada saat sebelumnya benar-benar telah mendapatkan tingkat lautan bintang tingkat surgawi menanggapi hal tersebut Xiaoyan pada saat ini dipenuhi dengan keraguan dan Xiaoyan segera memeriksa ke dalam dantiannya setelah beberapa saat Xiaoyan pun segera berkata bahwa sungguh aneh rasanya mengatakan bahwa Xiaoyan memang memadatkan 5.000 bintang dengan begitu seharusnya tingkat lautan bintang Xiaofeng pada saat ini berada di tingkat surgawi tetapi setelah Xiaofeng mengumpulkan 5.000 bintang ia benar-benar merasakan adanya suatu yang aneh yang tidak dapat dijelaskan lautan bintang itu benar-benar runtuh dan sekarang hanya tersisa 2.000 bintang mendengar hal tersebut Bailing adalah orang yang pada saat ini paling terkejut ia juga merupakan orang yang paling kuat di antara kerumunan Bailing pun mengerutkan kening dan berkata bagaimana mungkin bisa 5.000 bintang ini bubar ia belum pernah mendengar situasi seperti yang baru saja dijelaskan oleh Tuan Xiaofeng baik Bailing maupun Zhongbo pada saat ini benar-benar memiliki ekspresi keraguan di wajah masing-masing mereka pada saat ini tampak tidak percaya dengan apa yang baru saja dikatakan oleh Xiaoyan tetapi pada saat ini ada Jiye yang pada saat itu juga menyaksikan apa yang dikatakan oleh Xiaoyan Jiye pada akhirnya berkata bahwa ia juga bisa merasakan apa yang dikatakan oleh Tuan Xiaofeng sebelumnya mendengar apa yang dikatakan oleh Jiye, baik Bailing maupun Zhongbo pada saat ini sama-sama sedikit penasaran Bailing pada akhirnya segera berkata bagaimana jika pada saat ini Tuan Xiaofeng melepaskan lautan bintang dan mereka bisa melihatnya Xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini Xiaoyan segera mengeluarkan sumber orijin dewa yang kuat dari dalam tubuhnya bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini kabut segera melayang di atas kelapa Xiaofeng Seketika Zhongbo dan Bailing begitu juga dengan Jiye pada saat ini benar-benar terengangak Bailing pada saat ini tanpa sadar berguma bagaimana ada empat warna lautan bintang Mereka bertiga pada saat ini tercengok-cengok menatap ke arah empat warna bintang-bintang yang saling berkaitan Zhongbo pada akhirnya segera kembali tersadar dan segera menoleh ke arah Bailing Zhongbo pun pada akhirnya berkata kepada Bailing bahwa Bailing adalah orang yang memiliki banyak informasi jika dibandingkan dengan mereka Pernahkah Bailing melihat lautan bintang dengan empat warna seperti ini? Bailing pun kembali tersadar dan tersenyum pahit sebelum akhirnya berkata bahwa ia belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya Bailing pun mengelah nafas dan menggelengkan kelapanya karena ini adalah pertama kali di dalam hidupnya ia dapat melihat lautan bintang yang memiliki empat warna Kejutan semacam ini benar-benar sangat sulit untuk diungkapkan dan Bailing benar-benar tidak tahu apa yang terjadi Bailing pun seketika memiliki spekulasi dan berkata sepertinya lautan bintang ini telah bermutasi Ketiga orang ini pada akhirnya saling memandang dan mereka pada saat ini benar-benar tidak mengetahui apa yang terjadi Sementara itu Xiaoyan bertanya kepada tiga orang yang pada saat ini linglung bagaimana dengan level dari lautan bintang milik Xiaofeng Ketiganya pun tersenyum getir dan pada saat ini mereka berkata bahwa mereka benar-benar tidak tahu Namun di tengah-tengah kecengokannya ini Bailing pada akhirnya kembali mulai berbicara Bailing berkata bahwa lautan bintang ini benar-benar memiliki empat warna Bailing khawatir ini belum pernah terjadi sebelumnya dan seharusnya tingkat lautan bintang ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan tingkat surgawi Xiaoyan pun tersenyum mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bailing Di dalam hatinya Xiaoyan mengetahui dengan jelas meskipun hanya ada 2000 bintang Namun sumber orijin dewa yang terkandung di dalamnya lebih kuat jika dibandingkan dengan saat Xiaoyan memadatkan 5000 bintang Dengan begitu maka Xiaoyan pada saat ini juga menyadari bahwa kekuatan yang akan dihasilkan tentu saja berkali-kali lipat Xiaoyan pun menghela nafas dan kembali menggerakkan fikirannya sebelum akhirnya lautan bintang yang berwarna empat ini seketika menghilang Setelah itu Xiaoyan pun menghela nafas lega sebelum akhirnya memandang ke arah tiga orang yang masih belum tersadar Xiaoyan pun segera berkata kepada mereka bahwa pada saat ini sepertinya sudah waktunya bagi mereka untuk membuat persiapan Mereka harus bersiap dan berangkat secepat mungkin Setelah mengucapkan hal tersebut Xiaoyan pun berdiri dan pada saat ini merapikan pakaiannya dan hendak pergi Setelah mengambil dua langkah Xiaoyan pun segera kembali berbalik dan menatap ke arah Bai Ling Xiaoyan lanjut bertanya kepada Bai Ling bagaimana pendapat dari Yang Mulia Bai Ling mengenai diskusi dengan wanita Bai Ling Bisakah ramuan dari Xiaofeng dijual di paviliun Qian Bao Bai Ling pun sedikit tersadar sebelum akhirnya sosoknya ketika mengangguk Bai Ling juga lanjut berkata bahwa ia telah memberitahunya dan di masa depan ia akan mendirikan kiosk khusus untuk ramuan milik Tuan Xiaofeng Xiaoyan pun tersenyum lembut dan berkata bahwa hal tersebut benar-benar bagus Jika begitu permasalahannya maka Xiaofeng harus berterima kasih kepada Yang Mulia Bai Ling Selain itu monyong-monyong gadis dari Yang Mulia Bai Ling benar-benar sangat cantik Mendengar hal tersebut Bai Ling pada saat ini sedikit terkejut Bai Ling tertegun sejenak sebelum akhirnya berkata kepada Xiaofeng apakah Tuan ingin Bai Ling memberikannya untuk Tuan Xiaofeng Xiaoyan pun seketika tertawa mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bai Ling Xiaoyan pun lanjut berkata bahwa Xiaoyan hanya bercanda terlebih lagi bagaimana mungkin Xiaoyan bisa memenangkan cinta yang telah dimiliki oleh seseorang Bai Ling pun sedikit tersenyum canggung sementara Xiaoyan kembali berkata bahwa Xiaoyan akan kembali ke kediamannya Xiaoyan ingin melihat-lihat dan melakukan persiapan sebelum mereka berangkat Xiaoyan pun tanpa banyak basa-basi pada akhirnya segera pergi meninggalkan semua orang dan kembali ke kediamannya Begitu Xiaoyan sampai di kediamannya pada saat ini masih ada dua penjaga yang tinggal di tempat Xiaoyan Mereka menjalani kehidupan yang sangat nyaman jika dibandingkan dengan sebelumnya Xiaoyan pada saat ini memberikan mereka beberapa koin roh naga jika suatu hari terjadi sesuatu keadaan darurat Setelah menyelesaikan semua urusannya di kediamannya Xiaoyan pun segera pergi menuju ke arah pavilion Qian Bao Xiaoyan berniat untuk membeli bahan obat untuk memurnikan ramuan suci tingkat ketiga Xiaoyan berniat untuk memurnikan ramuan pemulihan bagi seorang dogat karena hal tersebut benar-benar sangat penting Xiaoyan dengan menggunakan jubah dan menutupi penampilannya pada saat ini berhasil membeli banyak bahan obat Xiaoyan tidak ingin terganggu karena Xiaoyan pada saat ini harus segera fokus dalam proses persiapan Setelah selesai Xiaoyan pada akhirnya segera kembali ke gunung spiritual Xiaoyan memulai proses pemurnian dan dalam waktu satu tahun Xiaoyan pada saat ini telah memurnikan hampir 50 pil pengisi roh surga witingkat suci tingkat ketiga Selain itu Xiaoyan juga menyempurnakan pil lainnya yang akan diperlukan oleh Xiaoyan ketika di dalam perjalanan Dalam satu tahun segala sesuatu baik yang besar maupun yang kecil pada saat ini telah diatur oleh Xiaoyan Semuanya telah disiapkan dan semuanya pada saat ini siap untuk dilanjutkan Hansen yang pada saat ini terluka parah juga benar-benar ingin ikut dengan Xiaoyan Tidak peduli seberapa Xiaoyan menolak dan memerintahkan Hansen untuk tetap tinggal di sini Hansen terus-menerus bersih keras dan Xiaoyan pada akhirnya benar-benar tidak berdaya Pada akhirnya setelah semua orang siap Xiaoyan pada saat ini segera menaiki bahtera yang telah disiapkan oleh Zhongbo Bahtera ini adalah bahtera kelas satu yang berada di surga ke sembilan dan dapat menampung seratus ribu jiwa Pada akhirnya semua orang pada saat ini segera memasuki bahtera begitu juga dengan Hansen dan 10 ribu prajurit hantu Meskipun para prajurit hantu pada saat sebelumnya telah dibantai Meskipun tubuh mereka pada saat sebelumnya hancur dan tercerai berai Mereka tidak bisa mati dan mereka pada akhirnya segera kembali ke kondisi puncaknya Selain itu pada saat ini Bailing juga membawa pasukan yang berjumlah kisaran seribu orang Tetapi meskipun begitu tidak semuanya memiliki tingkatan di tingkat dogat Hanya ada 200 di antara mereka yang memiliki kekuatan dogat dan di antara mereka kebanyakan dogat bintang satu Dapat dikatakan bahwa ini adalah pasukan terkuat yang dimiliki oleh Bailing dari surga ke tujuh dan semuanya benar-benar dibawa oleh Bailing Pada akhirnya setelah semua orang menaiki bahtera, bahtera pun mulai meninggalkan surga ke sembilan Sementara itu di sisi lain pada saat ini ada sosok yang memperhatikan kelompok Xiaoyan meninggalkan surga ke sembilan Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Liang Feng yang juga telah mempersiapkan perjalanan Pada akhirnya Liang Feng pun segera berkata kepada seseorang yang berada di sampingnya bahwa mereka juga pada saat ini harus berangkat Tanpa banyak basa-basi lagi Liang Feng segera menaiki bahtera dan dengan pasukannya Liang Feng pun bergegas pergi Bersamaan dengan Liang Feng yang pada saat ini berangkat ada juga beberapa bahtera yang pada saat ini mengikutinya di belakang secara diam-diam Sesosok tubuh pada saat ini duduk di atas bahtera dan sosok ini adalah sosok yang menurut Zhongbo paling mereka takuti Sosok ini tidak lain dan tidak bukan adalah Tuxiu Yuan yang merupakan pewaris dari yang mulia terkuat